Poperasi militer Israel dalam membunuh pemimpin Hizboh Hassan Nasrowah tak lepas dari bantuan seorang intelijen. Tak hanya penargetan Nasrowah, intelijen Israel diklaim jadi penyebab rentetan sejumlah serangan di Lebanon mulai dari pijar, walki-telki hingga terburunya para pemimpin Hizboh. Tribunas berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Dilansi dari rotos, militer Israel maku melancarkan serangan terhadap pemimpin Hizboh Hassan Nasrowah setelah mengetahui bahwa ia akan menghadiri pertemuan dengan para komandan senior di markas bawah tanah di selatan Beirut. Hal ini diungkapkan jurubicara militer Israel, Nadev Shoshani. Ia menyebut operasi penyerangan yang dilakukan pada hari Jumat 27 September dengan menargetkan Nasrowah diberi nama New Order. Nadev mengatakan jika pihaknya punya intelijen real-time dan peluang operasional untuk melakukan penyerangan. Dan seorang mata-mata Iran diduga memberitahu Israel tentang lokasi pemimpin Hizboh Hassan Nasrowah sebelum ia menjadi sasaran dan terbunuh dalam serangan udara besar-besaran pada Jumat lalu. Hal itu dilaporkan surat kabar Perancis Le Parisieng. Mata-mata Iran itu disebut memberitahu pasukan Israel tentang informasi sensitif yang menunjukkan posisi Nasrowah di Dehya, pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Seusai menerima informasi tersebut, militer Israel lantas menyiapkan pesawat F-35 yang dilengkapi bom anti-banker. Sementara itu mata-mata Iran berada di lingkungan Herik Haik, menghadiri pemakaman komandan unit drone Hizboh. Seusai prosesi pemakaman selesai, Nasrowah tiba di markas besarnya bersama pembinaan Hizboh lainnya. Mata-mata Iran disebut memberitahu Israel tentang kedatangan Nasrowah di markas sebelum bos besar Hizboh itu menjadi sasaran bom. Pasukan Israel pun langsung mengharapkan jajet tempurnya dan menjatuhkan enam bom yang masing-masing berbobot dua ton. Serangan udara Israel itu selain menewaskan, Nasrowah juga menyebabkan kawas sedalam antara 50 dan 70 meter. Dan militer Israel mengumumkan bahwa pimpinan Hizboh khas Nasrowah terbunuh dalam serangan di selatan Beirut pada Jumat 27 September. Pengumuman itu bahkan lebih dulu dikabarkan Israel ketimbang Hizboh. Pada Sabtu 28 September sekira pukul 11 pagi waktu Lebanon, Pasukan Pertahanan Israel alai SIDF mengatakan dalam sebuah postingan di X, Hasan Nasrowah tidak akan bisa lagi meneror dunia. Selain itu jurubicara minyater oleh Itnal Kolonel Nadev Sosani mengumumkan melalui akun X jika Nasrowah telah terbunuh. Hal yang sama juga dikonfirmasi oleh jurubicara minyater lainnya Kapten David Afraham. Ia mengatakan kepada AFB bahwa Nasrowah telah dihilangkan atas serangan yang berlangsung pada Jumat. Kabar itu kemudian viral diberitakan media-media Israel seperti Channel 12, Channel 13, hingga lembaga penyiaran milik pemerintah Israel KAN TV. Selang beberapa saat, pada hari itu juga Hizboh mengonfirmasi berita kematian Nasrowah. Keberhasilan Israel dalam melawan Hizboh disebut hasil langsung dari keputusan Tel Aviv untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya intelijen. Satu sumber yang paham dengan pemikiran Israel mengatakan kepada Rotos kurang dari 24 jam sebelum serangan bahwa Israel telah menghabiskan 20 tahun memfokuskan upaya intelijen pada Hizboh dan dapat menyerang Nasrowah kapan saja mereka mau termasuk di markas besar. Orang tersebut menyebut intelijen itu brilian tanpa memberikan rincian. Sebelumnya Israel sudah beberapa kali mencoba membunuh Nasrowah selama perang tahun 2006. Sejak itu Direkturat Intelijen Militer Israel atau AMAN fokus untuk melakukan penetrasi ke Hizboh. Negara Yahudi mendapat terobosan besar pada tahun 2012 ketika Hizboh mengarahkan pasukannya ke Suriah untuk membantu sekutunya Presiden Bashar al-Shad dalam memadamkan pemberontakan. Mantan pejabat intelijen Israel dan politisi Lebanon mengatakan kepada FT bahwa pertempuran di Suriah mengungkap banyak informasi dari kelompok militen tersebut. Sebab Hizboh terus menerus menerbitkan informasi tentang para pejuangnya yang terbunuh dan mengungkapkan informasi pribadi mereka. Data-data itu memungkinkan Israel untuk mengumpulkan profil-profil anggota Hizboh termasuk para petinggi yang hadir dalam pemakaman para pejuangnya. Setelah mempersempit target, Israel mulai meretas Hizboh dan melancarkan aksi mata-mata untuk melacak pergerakan operasinya. Bahkan informasi yang didapatkan kerap berasal dari ponsel istri-istri anggota Hizboh. Mata-mata Israel juga menyematkan kamera di beberapa wilayah di Lebanon untuk melacak pergerakan mobil anggota Hizboh. Al-Khasir Israel mampu mengetahui rutinitas kelompok tersebut. Pada hari pembunuhan Nasrowah, Israel mendeteksi sang pemimpin itu sedang menuju pangker kontrol untuk pengawasan Hizboh. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kala itu sedang berada di New York untuk menyampaikan pidato di PBB. Penyerangan terhadap Nasrowah sendiri sudah direncanakan selama beberapa bulan. Serangan itu adalah salah satu yang paling besar di Pairut dan bertampak pada enam gedung dikitar markas Hizboh. Netanyahu menyebut kematian Nasrowah sebagai sejarah baru di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Hizboh. Nah, tribunus itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!